musik 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 yang ketiga pasal 33 123 oke nasionalistik hebat tapi ditambah pasal 4 penuh dengan ekonomi liberal misalnya harus apa yang dianggap tidak baik itu seperti misalnya subsidi itu harus dilakukan padahal di jaman Bung Karno subsidi harus diberikan bukanlah itu miskin hari pertama kali merdeka gak punya anggaran berani tapi layak di subsidi sama angkutan darat laut udara operasi dan lain-lain tapi dengan tambahan pasal 4 dan pasal ayat 4 dan ayat 5 asist ekonomi liberal itu bahaya saya saya kalau sosialisasi dengan berbagai ini yang saya terungkapkan dan rakyat tak tanya buat saya siapa yang bisa menurut pembatan kalau kita kalau kita berkuasa sekarang belum berkuasa sudah sudah bisa menekan ini ini yang bertentangan dengan ajaran yang terbang nah belum lagi pendidikan biaya pendidikan ditentukan secara positif 20% itu peningkat agri yang lebih penting keamanan dan pertahanan di bawah 10% 20% kita punya 30 kata-kata 30 departemen 20% 20% untuk satu departemen 29 departemen dapat 80 dibagi ada 2% 3% 4% 5% tidak bisa kemudian kemudian pasal tentang hak asasi manusia itu terperinci pak pasal 28 terperinci tidak perlu seperti itu pak itu salah satu undang-undang dasar sementara yang dihapuskan oleh kondola kembali ke undang-undang nabi itu hak asasi terlindung mustinya hak dan kewajiban asasi hak hasil itu silahkan ikuang sudah cukup kemanusiaan yang adil dan beropak itu hak dan kewajiban manusia kalau tidak ada hak asasi kalau tidak ada kewajiban asasi Ini kan melindungi barat, hak asasi, perjuangan hak asasi, itu di barat adalah kebebasan pribadi menjadi sama satu. Lainnya nggak perlu, masyarakat, bangsa nggak perlu, pokoknya kebebasan pribadi. Nah, sebagai contoh, perjuangan hak asasi Indonesia, LBH, dan lain-lain, meminta hukuman mati dihapuskan. Duh, kok enak banget, itu kan hak asasi seseorang, nah kewajibannya dimana? Hak asasi harus dengan kewajibanannya, kalau saya orang telah, misalnya anak saya dibunuh sama orang, saya berhak membunuh orang itu. Tetapi, ini tidak adil dan beratak, ini adil tapi tidak beratak. Nah, bagaimana supaya beratak? Supaya beratak salah atau polisi. Polisi nangkep, hak yang mereka membutuhkan mati, hutang nyawa, bayar nyawa. Itu hukum atas. Hukum atas diundang yang terlima, dihapuskan. Laki-laki. Jadi, kalau seorang bandar narkoba, membunuh ribuan pemuda, hukuman mati, kok minta dapuskan. Rampok yang membunuh tuan rumah, hukuman mati minta dapuskan. Ini kan cuma hak, kok. Kewajiban mereka adalah, tidak boleh membunuh orang lain. Jadi, undang-undang dasar itu keliru, betul kok, aman dengan itu. Penggara telah mengembalikan, kembali ke undang-undang dasar. Hak asasi hilang. Hak asasi cukup datur undang-undang. Masuk asasi di undang-undang dasar, terperinci satu persatu. Undang-undang dasar, cukup dasarnya satu. Kemanusiaan yang adil dan beratak. Inilah hak dan kewajiban asasi yang tertinggi di dunia. Banyak yang ada dikoreksi. Waktu lembaga penggantian FN, saya sudah membuat kuliah cuanya. Gak pernah dipercayai. Karena orang-orang itu semua menyentuhi aman-men undang-undang dasar. Korkar PT di Kelabas. Cuma, Gerindra saja yang mendukung saya. Dan perorangan, anggota perorangan yang mengerti bahwa apa yang saya katakan benar-benar mendukung saya pribadi. Tapi tiga, mengatakan anak-anak saya. Terima kasih telah menonton!